Intro Pendaftaran kuliah kerja nyata KKN Gelombang 1 Angkatan 51 Tahun Akademik 2024-2025 telah resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 1 hingga 17 September mendatang untuk KKN reguler maupun tematik. Masih dengan tema yang sama dengan angkatan sebelumnya, yakni membangun desa melalui KKN. Dan subtema yang merujuk pada kemiskinan ekstrim di Maluku. Ketua Pengelola KKN Dr. Samuel Ritiau menghimbau untuk seluruh mahasiswa unopati yang telah melakukan penawaran mata kuliah KKN untuk segera melakukan pendaftaran. Tahun ini kita masuk pada perlaksanaan kegiatan KKN Gelombang 1 Angkatan 51 Tahun Akademik 2024-2025. Nah direncanakan proses pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 September 2024. Dan karena itu saya menghimbau mahasiswa untuk secepatnya yang telah melakukan kontrak atau penawaran mata kuliah disiakat bisa melakukan penawaran mata kuliah pada link KKN 24.j.id dan dapat melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 17. Sesuai rencana, mahasiswa KKN akan ditempatkan di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Di antaranya Kabupaten Maluku Tengah, Serang Bagian Barat dan Kota Ambon selama 2 bulan. Nah kita rencananya di beberapa kabupaten, di Kabupaten Maluku Tengah, tapi daerah-daerah yang belum kita sentuh, belum pernah masuk. Kabupaten Serang Bagian Barat juga di daerah Uang Mual belakang, sampai di daerah Uang Mual belakang yang kita belum pernah turun. Kabupaten Maluku Tengah, Serang Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan juga direncanakan di semester ini. Dan di Kota Ambon juga, sebagian di Kota Ambon. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perpanjangan. Masa pendaftaran KKN hal ini sesuai dengan kalender akademik. Dan rencananya mahasiswa KKN akan ditarik sebelum prosesi pilkada berlangsung. Ritiau berharap proses pendaftaran dapat berjalan dan diimplementasikan dengan baik, serta memberikan dampak positif kepada masyarakat. Devi Alviani dan Juru Kamera Janisbalo melaporkan.